Dua pejalan kaki yang sedang berolahraga di kawasan Durensawit, Jakarta Timur, tewas di lokasi kejadian setelah ditabrak motor saat mereka menyeberang jalan. Sementara pengendara motor yang menabrak, tewas setelah dilarikan ke rumah sakit. Dua pejalan kaki tewas ketika sedangkan seorang pengendara sepeda motor tewas di rumah sakit. Setelah kecelakaan yang melibatkan pengendara motor dengan pejalan kaki yang sedang berolahraga terjadi di Durensawit, Jakarta Timur, Rabu Pagi. Kedua jenazah langsung dievakuasi ke rumah sakit Polri Krametjati, Jakarta Timur. Sementara itu jasad pengendara motor dibawa ke rumah sakit Islam Pondok Kopi, Jakarta Timur. Pengendara motor menabrak dua pejalan kaki dengan kecepatan tinggi dari arah Raden Inten menuju Pondok Kopi. Dua korban terpental dan tewas di tempat kejadian dengan luka di bagian kepala. Setelah hampir satu jam berselang, unit lakal lantas Jakarta Timur tiba di lokasi dan mengevakuasi korban. Informasi yang saya terima ini katanya lagi nyebrang galan gitu. Nah kita juga belum tahu nih apa penyebabnya. Karena yang pengendara motornya ini lagi di bawah ke rumah sakit Islam Pondok Kopi untuk perawatan. Nanti setelah dari sini nanti baru kita tanyakan kepada pengendara roda duanya apa penyebabnya. Saat peristiwa terjadi, saksi menyebut sedang berolahraga dan mendengar suara benturan keras. Ketika dilihat, dua orang yang sedang menyebrang jalan sudah tergeletak di jalan. Kasus kecelakaan yang menewaskan tiga orang ini kini ditangani unit lakal lantas Jakarta Timur. Frizal, Jakarta